Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi disini saya mau berbagi pengalaman Tentang pemasangan atau cara ngitung Jumlah material baja ringan saat kita di lapangan Teman-teman pasti sudah pernah ya untuk pelaku pemain baja ringan Kalau misalnya kita di lapangan Ditanya sama customer dan gimana caranya untuk menentukan harga Nah sebelumnya kita hitung dulu nih berapa kebutuhan material Supaya atau endingnya kita masang gak sia-sia atau gak rugi gitu Soalnya saya udah pernah ngalami seperti itu karena kita gak tau ilmunya Kita jadi kerugian di bahan, material, sama pemasangan Oke saya akan coba menghitung bangunan Misalnya ini saya contohkan bangunan 6x8 Lanah Seperti ini ya Ini contoh sederhana aja Tapi kurang lebih ilmu yang saya Cara ini yang saya gunakan di lapangan Kurang lebih berhasil atau sedikit melesetnya gitu Nah disini ada bangunan sekitar 6x8 Ini pelana ya, bidangnya pelana Atau disebut disini kampung Nah sudut yang digunakan 35x8 Dan overhang sekitar 60 cm Artinya overhang yang ini, bagian luar Overhang Ini overhang nih Atau oversteak lah apa Gak tau lah, sama aja Gitu Jadi kalau misalnya jatuh airnya seperti ini Jadi arah jatuh air seperti ini Dan arah air Ini knock Nah bidang yang saya tebalin ini ring balok Gitu Jadi yang siap ditumpu dengan tiga-tiga Oke Kita mulai cara menghitung materialnya Nah jadi kanal yang dibutuhkan berapa Rank Berapa Gitu Oh iya Sebelumnya tanya dulu Gentengnya apa nih Gitu Jadi misalnya gentengnya Ini misalnya ya Genteng Metal Oke kita hitung kebutuhan bajanya Baja Biasanya saya tulis gini Sederhana Rank Gitu Oke kita hitung 8x6 Ditambah 0,6 Atau 60 cm Seperti ini Jadi hitungannya Sangat mudah Guys 6 Ditambah 6 ya 6 ditambah 0,6 Tambah 0,6 0,6 Tambah 0,6 Dikali 8 8 Ditambah 0,6 Tambah 0,6 Nah Hasilnya Jadi Kita hitung dulu 6 Ditambah 0,6 Sama dengan 7,2 7,2 Dikali Sorry guys Anginnya Banyak banget Sekarang 8 tambah 0,6 Tambah 0,6 Jadi Sekitar 9,2 Nah Hasil dari ini Sama dengan Jadi yang saya gunakan Alkurator Seperti ini Karena mudah dan gampang Karena Menghitungnya Dan sudah ada Sinkos tangannya Jadi tidak manual lagi 7,2 Dikali 9,2 Sama dengan 66,24 66,24 Meter Persegi Nah Berhubung Disini sudutnya 35 Untuk mencari Sisi kemiringannya Berarti Saya Saya Jadi ini Jadi ini 6,24 Nah Posisi ini berapa Jadi Tinggal 66,24 Dibagi Cos 35 Sama dengan 80,86 Oke Berarti disini 80,86 Ya 8,86 Bagi Cos Sama dengan 80,86 Meter Persegi Ini dalam bentuk miring Jadi Untuk volume Luas miring Ini Nah Berapakah bajanya Caranya gampang Buat sini Bisa dipraktekan Di lapangan Nugas sekali Caranya Bisa kepakailah Buat nyari Bundi-bundi Baja Sama dengan Tinggal ini aja 8,86 80,86 Dibagi 2 Berapa Kita berapa nih Anggap aja 40 ya 80 80,86 Bagi 2 40,43 40,43 Oke Kita tulis 40,43 Ya 41 ya 41 buah Sekarang Rang Sama Rang Gini Ini kebetulan Pake genteng metal Pake genteng metal Kurang lebihnya Ini sama nih Rangnya Jadi Jadi Genteng metal Kalau gak salah Jaraknya itu Citar 30 Berapa 37 37 ya 38 ya 38 ya Ini kurang lebih aja Ya Ini buat perkiraan 80,86 Dibagi 2 Sama Sama dengan Sama dengan Sama ya 40,43 Atau 41 Nah Untuk bagian Rang Saran saya Ditambahin 10 Karena apa 10 ini Dibuat Ikatan Ikatan Ya Ikatan Angin Ikatan Gempa Ikatan Apa namanya Ikatan 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 Lananya Kadang Seperti itu Kadang Kalau mau mendirikan Kuda-kuda 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 Ini 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 Harus Disukur Sama Gunung Gunung Itu Rang Rang Yang Buang Seperti ini Ini Jarak 1,2 Tetap Sang Saya Ngitung 1,2 Karena Genteng Mekas Misalnya Genteng Apa Yang Tanah Beton Itu Biasanya Saya Kasih Jarak 1 Mekas Jadi Tambah 10 Untuk Rang Berarti 51 Nah Disini Sudah Kita Bisa Hitung Jadi Bajanya Berapa Kebutuhan Bajanya Sekitar 41 2 Dan Rang Sekitar 51 Buah Nah Ini Kebutuhan Bajanya Untuk Luas 8 Kali 6 Over Rang 0,6 Sudut 35 Jadi Luas Sanya Sekitar 80,86 Dan Bajanya Serta Rang Yang Dibutuhkan Ini Oke Begitu Cukup Besok Kita Kulik Kulik Lagi Untuk Bajaringan Apa Cara Cara Hitung Bajaringan Jadi Keadaan Keadaan Perhitungan Di lapangan Ketika Kita Apa Namanya Menghadapi Konsumen Bisa Langsung Menentukan Harga Jadi Kalau Misalnya Bajak Di Tempat Daerah Kalian Masing Masing Ini Misalnya 41 Tinggal Dikali Terus 51 Tinggal Dikali Nah Tenaganya Per Meternya Berapa Nanti Bisa Dihitung Semuanya Ketemunya Berapa Jadi Kalau Misalnya Tempat Saya Seperti Ini Misalnya Lana Kampung Langsung Saya Kalikan Jadi Pede Aja 80,86 80,86 Dikali Misalnya Harga Per Meternya Sekitar 130 Kira Gimana Nih Nutup Harga Sini Yang penting Perhitungannya Benar Dulu Cara Mengetahui Sudut Dan Kemiring Oke Selamat Kita Lanjut Lagi Untuk Rumus Bajaringan Siapa Tahu Ini Bisa Jadi Pengusaha Bajaringan Atau Aplikator Oke Salam Bajaringan Bajaringan Jepang Shamusaha . Jepang 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 Terima kasih.